Intro Dilansir dari republika.co.id Ketua DBP FPI Habib Mohsin Alatas mengakui Pertemuan antara Prabowo Subianto Habib Rizik Sihab dan Amin Rais Saad Umrah Di Mekah pada Jumat 1 Juni 2018 Yang mengungkapkan pertemuan ketiga tokoh Di Tanah Suci ini membahas hasil rekomendasi Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Alumni 212 Terkait pemilihan presiden Kalau berangkatnya tanggal 1 Juni kemarin Sebetulnya tidak ada agenda dari para tokoh ini Cuma memang ada keinginan pada umrah saat Ramadan Kebetulan ada rekomendasi bersama Dari Rakornas PA 212 Jadi tambah mempercepat ingin bertemu Sambil Sinatul Rahmi Pujar Habib Mohsin Alatas kepada wartawan Mohsin tidak membantah pertemuan Salah satu agendanya adalah Pembahasan calon presiden dari hasil rekomendasi Rakornas PA 212 Yang digelar selasa 29 Mei lalu Dia mengatakan mungkin pembahasannya Masih nama-nama capret hasil rekomendasi Rakornas PA 212 Kelima nama hasil rekomendasi Rakornas PA 212 Di antaranya adalah Habib Rizik Fihab Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto Gubernur NTB TGB Ketua Umum Partai Bulan Bintang Yusrin Iza Mahendra Dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan Akan tetapi Habib Mohsin mengatakan Habib Rizik masih enggan dicapreskan Bahkan Habib Rizik berkali-kali menyatakan Saya tidak akan capres Dan tidak ingin dicalongkan Cuma ingin Indonesia ini mempunyai sebuah perubahan yang lebih benar Lebih baik ke depan Itu saja paparnya Setelah pertemuan Jumat kemarin Habib Mohsin mengatakan kemungkinan Rencananya akan ada pertemuan kembali Antara Habib Rizik, Prabowo, dan Amin Rais di Mekah Kemungkinan akan dilangsungkan pada malam ini Atau besok malam Ganti Presiden Ku ingin Presiden yang cinta pada rakyatnya 2019 Sembilan balas Ganti Presiden Ku ingin Presiden